Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di bulan Syahban juga agar Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan rahmat dan juga keberkahannya kepada kita semua. Dan tak lupa juga kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk disampaikan pada bulan suci Ramadhan, bulan yang paling dinanti-nanti oleh seluruh umat muslim yang berbahagia. Dan inilah hijabatul doa daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hijabat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang selama ini kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala disampaikan dalam bulan yang mulia, yang penuh dengan keberkaan, bulan yang agung, dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah. Hadirin jamaah syarat barawah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit saja yang akan kami sampaikan pada kulitong kali ini. Mengenai dua amalan yang memberi pembelaan. Dua amalan yang memberi pembelaan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba di hari kiamat nanti. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Ahmad radiyallahu ta'ala anhumat. Baginda Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda. Asyamu walqur'anu yashba'ani lil'abdi. Yakulu siyamu, rabbi inni manachtuhu pa'ama wa syarab. Binna hari fashab'i'ani fih. Dari Sayyidina Abdullah bin Ahmad radiyallahu ta'ala anhumat. Baginda Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda. Puasa dan juga Al-Quran akan memberi syafaat atau pembelaan kepada seorang hamba nanti di hari kiamat. Puasa akan berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, aku telah menghalanginya daripada makan dan minum di siang hari. Maka terimalah syafaatku untuknya. Lalu kemudian Al-Quran berkata, Ya Rabb, aku telah menghalanginya daripada tidur nyenyak di malam hari. Maka terimalah syafaatku untuknya. Maka keduanya memperi syafaat kepada hamba tersebut. Hadirin jemaah syafaatku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Selain dikenal dengan bulan suci Ramadan. Bulan ini juga kita kenal dengan bulan kuasa. Bulan kita diwajibkan untuk berkuasa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kita memperbaiki kualitas kuasa kita di bulan ini. Mungkin di tahun tahun sebelumnya kita berkuasa menahan diri daripada makan dan minum. Tapi tidak ada salahnya di bulan ini kita meningkatkan kualitas kuasa kita yang tadinya hanya menahan diri daripada makan dan minum. Menjadi menahan diri daripada harga nafsu kesenangan kita. Dengan demikian kita akan meningkat kepada derajat yang lebih tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa besar karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Di bulan ini kita disyariatkan untuk berkuasa. Untuk kita bisa menghargai sesama dan lebih bersabar dengan orang lain. Kemudian tak lupa juga kita menamalkan sunnah-sunnah kuasa yang sudah dihajurkan oleh baginda Nabi SAW. Di antaranya yaitu bangun malam untuk makan sahur. Kemudian kita berbuka, menyegerakan berbuka ketika sudah tiba waktunya. Hadirin yang dimulai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya dalam santaf sahur. Kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disabdakan baginda Nabi Muhammad SAW. Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya bersolawat. Solawat berupada Allah subhanahu wa ta'ala dan malaikatnya berupakan rahmat dan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Allah berupakan kepada kita yang mahu bangun malam untuk makan sahur. Namun gak sedikit juga dari kita. Karena memang merasa sangat menghantung sekali. Sehingga meninggalkan salah satu sunnah yang dihajurkan dalam puasa. Kemudian yang kedua, kita berbuka dan juga memberi berbuka kepada orang lain. Gak usah banyak-banyak ya. Meskipun hanya sebutir kurma, seteguk air, ataupun seteguk susuk. Maka kita akan mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa. Al-Qur'an pun memajukan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk membela hamda hamda Allah subhanahu wa ta'ala. Yang senantiasa membacanya setiap hari dan setiap malam. Selain dikenal dengan bulan kuasa, kita juga mendengar Allah sebagai bulan Al-Qur'an. Selain dikenal dengan bulan Al-Qur'an ini diturunkannya kitab suci yang mulia, yaitu Al-Qur'an. Seperti yang difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an itu sendiri. Selain dikenal dengan bulan Al-Qur'an, bulan Al-Qur'an adalah bulan Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk uman manusia. Mengenai hari ini banyak sekali riwayat-riwayat yang fa'if daripada al-ulama kita yang mana meriwayatkan bahwa kesibukan pada sahabat Rabi Allah subhanahu wa ta'ala atmu Di malam hari adalah untuk memperbanyak bacaan-bacaan Al-Qur'an khususnya untuk kita khususnya untuk kita pada malam-malam Ramadan ini yang insyaAllah Allah akan lipatkan dan pahala bacaan kita Kalaulah di bulan lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam siapa yang membaca satu buluh daripada Al-Qur'an Allah akan beri dia satu pahala yang mana satu pahala itu akan Allah lipatkan dan sepuluh kali lipatnya dan diperdegas lagi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam la'akulu alif la'mim hafud akmul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bilang kalau alif la'mim itu satu urut melainkan alif satu, lam satu, mim satu urut baru kita baca alif la'mim saja Allah lipatkan dan akan tiga kali tiga puluh kali kebaikan itu diluar daripada bulan suci Ramadan bagaimana apabila kita membacanya di bulan suci Ramadan maka kita akan mendapatkan pahala yang jauh lebih besar dan jauh lebih lipatkan dan lagi hadirin yang memuliakan Allah subhanahu wa ta'ana maka beruntunglah bagi kita yang merasa senang dengan dasarnya bulan suci Ramadan dan mengamalkan amalan sebanyak mungkin di dalamnya dan beruntung bagi orang yang mendapatkan ampunan di dalamnya dan na'udzubillah subhanahu wa ta'udzubillah seperti yang disedakan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila orang itu menjumpai bulan suci Ramadan namun tidak mendapatkan apa-apa daripada bulan tersebut sungguh dia termasuk daripada orang-orang yang merugi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala hadirin jura surat alaulah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa meningkatkan kualitas kuasa kita di setiap harinya dan juga meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita di setiap malamnya khususnya pada malam-malam Ramadan ini kurang lebihnya semoga sedikit untuk yang kami sampaikan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih